oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sejahtera bagi anda semua terima kasih masih setia mengikuti channel saya bos terong info ragam pertanian inovatif kreatif dan bermanfaat dan bagi yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini selamat datang welcome selamat bergabung dengan bos terong channel informasi ragam pertanian inovatif kreatif dan bermanfaat ya teman teman pada kesempatan hari ini ini adalah kebun terong yang saya miliki ya teman teman ini jumlahnya 1500 dan yang atas sana yang atas 1500 jadi total 3000 pohon 3000 batang tanam ya teman teman ini di usia 61 hari setelah tanam kita kemarin sudah melakukan panen kedua ya teman teman di posisi 54 tambah 7 61 hari setelah tanam ya teman teman melakukan pemetikan kedua ini perdana nya dapat 50 keduanya ini dapat 52 ya teman teman karena memang kondisinya ini sedang mengalami kekeringan ya teman teman bisa teman teman simak ini sudah 4 bulan tidak ada air tidak ada curah hujan setelah kita melakukan penugalan yang tempoh hari saya review dengan pupuk yang tepat memang belum terserap sepenuhnya tapi memang ini cenderung mulai berangsur menghijau ya teman teman ini adalah jelis terong masteng f1 dari benih turunan jadi saya menanam benih terong dari masteng kemudian masteng tersebut berbuah kemudian saya tidak membelinya lagi dari bungkusan itu tapi saya menyemainya ulang ya teman teman dengan dikeringkan dan ini dia hasilnya ya teman teman ini sama sekali tidak ada yang mengalami virus kuning ya teman teman bisa teman teman simak semua ini bagus semua ya teman teman berarti ini posisi petikan kedua hanya mendapatkan satu pintal petikan pertama 50 petikan kedua 52 kilogram taruhlah kita anggap satu pintal di posisi masih kekeringan ya teman teman kita ke atas ini yang 1500 di atas ya teman teman ini memang tanahnya ini aja seperti ini ya teman teman udah kayak debuk saking keringnya tapi untuk tanaman terong yang kita miliki tetap tumbuh aman ya teman teman saya teman teman simak jadi memang sesuai dengan yang saya review di video sebelumnya bahwa tanaman terong adalah salah satu tanaman memang tahan terhadap cuaca ekstrim sekalipun ya termasuk kekeringan 4 bulan tapi ini masih bisa bertahan ya teman teman centrum daunnya bagus tidak bermasalah ya teman teman nah ini kan buahnya bagus ya teman teman harusnya kan buah pertamanya disini karena kemarin tuh jatuh bunga disini jadi yang tumbuh disini ya teman teman ini adalah buah perdana jadi kalau kita petik ini adalah buah paling awal ya teman teman sebetulnya ya teman teman kalau ada air Saya melakukan pemanenan itu Biasanya 3 hari sekali Karena memang Posisinya Kemarau Jadi ini cenderung buahnya Tidak lonjong Malah justru berbentuk oval Harusnya kan dia panjang Karena memang ini kekurangan air Jadinya bentuknya seperti ini Malah bentuknya oval Seperti ini Nah biasanya kan kulit terong Kalau sudah seperti ini harusnya siap petik Tapi masih kecil Kalau dari bentuk masih kecil Tapi kalau memang ini Dari Umur harusnya sudah dipanen Teman-teman Ini sudah tua Tapi buahnya masih kerdil Karena kekeringan Kurang air Tapi tidak masalah Suatu saat pun Insya Allah Ini akan turun hujan Dan akan cenderung lebih bagus Ikuti terus Channel saya Perjalanan saya Dalam proses budidaya tanaman terong Next Ini adalah sebagai pengalaman Untuk kita semua Bahwa Ketika memang terjadi Kekurangan air Tanaman terong Tetap signifikan Tetap tumbuh Dengan subur Dan baik Ya teman-teman Ini kan harusnya Daunnya lebar-lebar Ya teman-teman Tidak seperti ini Ini karena memang Kalau kekurangan air Sudah kita lakukan Pemupukan Kita sudah lakukan Penyeprayan Tapi memang Cenderung Tidak terserap Ya teman-teman Beda ya Dengan virus kuning Dengan nutrisi Yang kurang Ya teman-teman Dasar jelas Dipada sebelumnya Bahwa Kalau kita mengalami Virus kuning Bentuknya tidak Seperti ini Ya teman-teman Ini hanya karena Memang Unsil hara Atau nutrisi Yang terserap Belum maksimal Ya teman-teman Ini tidak ada yang Mengalami virus kuning Oke terima kasih Telah menyimpan video saya Dalam Usia 61 Satu hari Setelah tanam Ya teman-teman Dan Di posisi Keringan Tapi tetap Masih tumbuh subur Semoga bermanfaat Untuk review kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga Usaha dan ikhtiar kita Mendapatkan Ridha Allah SWT Dan semoga Tidak ada hujan Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton